Shederloan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distanpang Pidi menyeluruhkan sebanyak 40.000 liter pupuk cair bagi ribuan petani yang menggarap lahan produktif padi 10.000 hektare yang tersebar di 22 kecamatan Kepala Distanpang Pidi khas balah SPMM kepada serambinius.com pada Sabtu 9 September 2023 mengatakan penyaluran pupuk cair ini atas usulan dari 356 kelompok petani yang menggarap 10.000 hektare area lahan produktif tanaman padi di 22 kecamatan Adapun pupuk hayati cair atau pembenah tanah yang difokuskan pada pertumbuhan batang tanaman Adapun program penyaluran ini dapat tuntas secara keseluruhan hingga menjelang akhir pekan Agustus mendatang Hingga saat ini penyaluran oleh tim telah mencapai 80% lebih Jadi penggunaan pupuk cair ini diperuntukkan dalam setiap hektare sebanyak 4 liter Diakui khas balah permohonan pupuk cair oleh 356 poktan ini setelah mengingat pasca wabah pandemi COVID-19 serta suasana El Nino yang menyebabkan perekonomian masyarakat tani menjadi stagnan sehingga dibutuhkan bantuan untuk meningkatkan hasil pertanian Maka lewat bantuan pupuk cair yang dimaksud dapat menutupi kekurangan unsur haram mikro tanah Selain itu, kepala di Stampang PD juga membeberkan untuk pupuk bersubsidi jenis NPK dan Urea saat ini jauh telah mencukupi bagi para petani di 23 kecamatan Dari PD, Idris Ismail, SerambiNews.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!